Halo Pemirsa Setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis Market Mover. Perkembangan wabah virus corona masih menjadi perhatian utama pasar pedagang global pada minggu ini. Prediksi data ekonomi minggu ini diprediksi menurun akibat perkembangan wabah virus corona. Data GDP growth rate kuartal keempat Australia diperkirakan menurun. Data TXPMI Februari Cina juga diprediksi merosong. Data GDP growth rate Italia juga diperkirakan melemah. Sedangkan data ISM non-manufacturing PMI Februari Amerika Serikat juga diprediksi turun. Demikian juga data penegang kerja seperti NDP Employment Change dan non-farm payroll Februari diprediksi melemah. Namun harapan penguatan pasar muncul ketika pambang sentral dari Jepang, Inggris, dan Perancis mengikuti Federal Reserve Amerika Serikat di mana mereka semua adalah negara kelompok G7 mengatakan mereka siap untuk mendukung ekonomi global dan berjanji untuk bekerjasama untuk mengurangi kerusakan ekonomi akibat wabah virus corona. Satu tindakan penting yang dilakukan Federal Reserve Amerika Serikat yang juga menjadi perhatian utama pasar global adalah pemotongan suku bunga 50 basis point yang diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi. Bagaimana pasar merespon akan perkembangan tersebut? Bursa salam global terangkat dengan harapan stimulus ini. Demikian juga komunitas seperti minyak, gas, dan kopi juga terangkat. Dari pasar forex, matawang safe haven yang Jepang dan frank swiss menguap. Demikian juga dolar Australia pasca pemotongan suku bunga RUBA. Demikian program VB Smart Moveover pada pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu. Salam VB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!